Sobat Grit, kabar menghebohkan datang dari Selin Evangelista yang terseret kasus korupsi. Disebut terima uang 500 juta rupiah. Berikut informasi selengkapnya. Sobat Grit, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Patris Yusrian Jaya Bukasuara soal ucapan terdakwa kasus korupsi bernama Amalia Sabara yang menyebut-nyebut nama artis Selin Evangelista dan Jaksa Agung ST Burhanudin. Ya, ia mengatakan Selin dekat dengan istri ST Burhanudin. Dilihat dari SIPPPN Kendari, Amel merupakan terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan korupsi terhadap seorang bernama Andi Andrian Shah. Kasus dugaan merintangi penyidikan korupsi itu disebut terjadi pada Juli 2023. Akibat perbuatannya, Amel didakwa dengan pasal 21 UU Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 KUHP. Amel kemudian memberikan keterangan yang menyebut-nyebut nama Selin Evangelista dan ST Burhanudin dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kendari pada Rabu 25 Oktober. Amel menyebut-nyebut nama Selin dan Burhanudin saat bicara soal penerimaan dan pembagian uang. Dalam sidang itu, Amel juga mengungkit sapan akrab antara Selin dan Burhanudin. Salah satunya ialah panggilan Papa. Kajati Sultra Patris kemudian memberikan penjelasan terkait keterangan Amel di persidangan yang menyebut-nyebut nama Selin Evangelista dan ST Burhanudin itu. Ia mengatakan Selin sering menjadi pembawa acara di acara Ibu-Ibu Kejaksaan. Setahu saya, Selin sering jadi MC acara Ibu-Ibu Kejaksaan RI, ucap Patris saat dimintai konfirmasi. Ia juga mengatakan Selin Evangelista akrab dengan istri Jaksa Agung ST Burhanudin. Ia mengatakan Selin sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Burhanudin dan istri. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumadana mengatakan Jaksa Agung ST Burhanudin selalu menegaskan jangan pernah percaya jika ada pihak yang menawarkan pengurusan perkara di Kejaksaan. Ia mengatakan ST Burhanudin selalu menegaskan semua pihak yang terlibat suatu perkara akan ditindak tegas. Ya, jelas saja ya Sobat Grid, Selin Evangelista menjadi sorotan netizen setelah namanya secara mengejutkan disebut dalam sidang kasus korupsi tambang WIUP PT Antam. Uang sebesar 500 juta itu diberikan ke Selin dalam rangka untuk membantu mengurusi permasalahan hukum yang menjerat terdakwa AA supaya kasusnya tidak dilanjutkan. Mengingat Selin Evangelista diyakini memiliki kedekatan dengan Jaksa Agung ST Burhanudin melalui istrinya. Ya, terkait kabar Selin yang menerima uang kasus korupsi 500 juta, manajemennya pun bungkam. Sang manajemen yang menaungi artis tersebut enggan memberikan respon terkait hal ini. Sampai sekarang belum ada tanggapan terkait hal tersebut.